Intro Ketua DPD Abdesi Provinsi Sulawesi Selatan, Sri Rahayu Usmi melantik pengurus Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia atau DPC Abdesi Kabupaten Ndeka Periode 2022-2027 di Villa Bambapuangkotu pada Senin 14 Maret 2022 Pelantikan pengurus Abdesi Kabupaten Ndeka yang dipimpin oleh Ketua DPD Abdesi Provinsi ini Ditandai dengan penyerahan Bendera Pataka Abdesi, Penyematan Pin Abdesi dan Penanda Tanganan Berita Acara Pelantikan Dalam kepengurusan ini, Kepala Desa Seluruh Dewata Kecamatan Anggeraja Jufri Juma dipercaya memimpin DPC Abdesi Kabupaten Ndeka untuk masa jabatan 5 tahun mendatang Dengan didampingi Sekretaris Abdul Mumin dan Haja Rahmawati sebagai bendahara Pada acara dengan agenda khusus pelantikan tampak hadir Bupati Ndekang Muslimin Bando Dan di 1419 Ndeka, Kasat Reskrim Polres Ndeka, Gadis PMD Kabupaten Ndeka, Haja Subaida, serta 112 Kepala Desa Sekabupaten Ndeka Dalam sabutannya, Ketua DPC Abdesi Kabupaten Ndeka, Jufri Juma menyampaikan terima kasih kepada para Kepala Desa Sekabupaten Ndeka Yang telah mengamanahkan kepadanya untuk menjadi Ketua DPC Abdesi Kabupaten Ndeka Ia juga mengajak para Kepala Desa bahwasannya semua potensi-potensi yang ada di desa untuk digerakkan bersama-sama Semua itu akan terwujud asalkan pengurus Abdesi selalu berkomitmen demi perkembangan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat Ketua Abdesi Ndeka, yang juga Kepala Desa Saludewata 2 Periode, mengajak semua rekan Kepala Desa melalui momentum tersebut Menjadikan wadah ini untuk mempererat silaturahmi, tentunya mempererat hubungan antara Kepala Desa Dengan wadah ini, mari kita berupaya ciptakan kolaborasi yang baik antara anggota sendiri dengan lembaga-lembaga yang ada di Kabupaten Ndeka Untuk itu mengajak agar Kepala Desa selalu bekerjasama dan intens berkomunikasi dengan masyarakat Dalam hal melakukan inovatif untuk kemajuan daerah kita Kabupaten Ndekang Dalam memujudkan program yang mulia yakni Ndekang Maju, Aman dan Sejahtera atau Emas Tentunya harapan kita bersama, bentuknya yang paling kita rasakan adalah terciptanya suasana yang harmonis Sebab menciptakan kesejahteraan masyarakat yang aman dan damai ini Hanya bisa kita lakukan ketika kita bekerja secara profesional dan tentunya mentaati aturan dan regulasi yang berlaku Ketua DPC Abdesi Kabupaten Ndekang meminta kepada aparat penegak hukum Agar intens pembinaan dan edukasi para rekan Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan terutama pengelolaan dana desa yang begitu banyak Karena karakter Kepala Desa berbeda-beda, kami dari 112 Kepala Desa mungkin saja ada yang nakal-nakal Pada kesempatan ini saya menyampaikan kalau ada di antara kami sebagai anak yang nakal-nakal sedikit Cubitlah tapi jangan sampai berdarah Mudah-mudahan periode ini kita harapkan Kepala Desa Kabupaten Ndekang tidak ada tersentuh hukum atau pelanggaran terkait penyelagunaan dana desa Di tempat yang sama Ketua DPC Abdesi Sulawesi Selatan, Sri Rahayu Usmi berharap pengurus DPC Abdesi Kabupaten Ndekang yang baru dilantik Agar bersinergi dengan pemerintah Ia mengatakan saya pesankan PC Abdesi sejalan dengan misi pemerintah desa Sehingga pembangunan dan pembinaan masyarakat bisa berjalan selaras Konsolidasi ini diperlukan untuk menyamakan persepsi dengan latar belakang berbeda tiap-tiap kepala desa Untuk diberikan pemahaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sementara Bupaten Ndekang, Haji Muslimin Bando mengingatkan agar pemanfaatan alokasi dana desa dikelola lebih optimal Transparan efisien, efektif, dan akuntabel Kita berharap ke depan tidak ada anggota DPC Abdesi yang terlibat masalah hukum terkait pengelolaan dana transfer alokasi dana desa Bupati juga menghimbau agar Abdesi terus menjalin koordinasi ke bawah maupun ke atas Jalin silaturahmi komunikasi koordinasi dengan semua Sehubungan dengan selesainya pelantikan pengurus DPC Abdesi Kabupaten Ndekang tadi Maka yang pertama saya ingin sampaikan bahwa tentunya kami memiliki program-program kerja Tetapi program kerja yang paling mendesak Untuk segera kami elaborasi dengan instansi-instansi terkait atau institusi-instansi terkait Karena kami harapnya melalui organisasi ini nantinya Di Kabupaten Ndekang, 112 kepala desa ini dapat terjalis desa Itulah salah satu program yang paling mendesak dan harus kita selesaikan dalam jangka waktu yang sangat singkat Supaya ke depan Sehingga ke depan tidak ada lagi kepala-kepala desa yang harus bersentuhan dengan persoalan hukum Hanya karena ketidakpahaman, hanya karena kurang konsentrasi dalam memahami semua regulasi yang ada Sehingga mereka harus bersentuhan dengan hal-hal yang tentunya sama-sama kita tidak inginkan Komunikasi ini yang periode 2022-2027 ini tentunya punya program jangka menengah Nah apa itu tentunya adalah yang paling pokok adalah harus ada inovasi di desa Dan jauh lebih bergerak perekonomian terutama pasca adanya pandemi COVID-19 ini Saya kira itu program salah satu program jangka pendek dan jangka menengah yang menjadi prolet dari abdesi Kabupaten Ndekang Dari Kabupaten Ndekang, Erwin Parolai mengabarkan